Bab 243 Dalam perjalanan pulang, Tang Wanian dan Zhu Rongsheng sebenarnya sedang mendiskusikan keaslian perkataan Yu Zhaolong. Bagaimanapun, Yu Zhaolong hanya menyindir identitas Chen Che, tetapi dia tidak mengatakan siapa Chen Che dari keluarga kerajaan. Namun kini, setelah mengetahui bahwa Chen Che sebenarnya membunuh lebih dari 100 orang di Kuizying, mereka yakin akan status kerajaan Chen Che. Lagi pula, selain anggota keluarga kerajaan, siapa yang akan membawa begitu banyak pengawal? Dan kecuali para ahli, bagaimana mereka bisa dengan mudah membunuh lebih dari 100 orang di Kuizying? Pada titik ini, logika telah membentuk lingkaran sempurna. Meski dia masih belum yakin siapa Chen Che, namun bisa dipersempit pada anggota keluarga kerajaan. Benar, pasti benarkan. Tuan Zhu, Yu Zhaolong tidak berbohong kepada kita. Tang Wanian tampak ketakutan. Yah, identitasnya tidak perlu diragukan lagi. Tuan Liu, kita harus segera menghentikan aksinya. Jenderal Ning, orang-orang Anda tidak menyerang bendungan Litian lagi, bukan? Tidak, saya meminta mereka untuk berkemah di dekat Litian Ba dan menunggu saya kembali sebelum mengambil keputusan. Ning Kai Cheng bertanya dengan ragu, tetapi Tuan Zhu, Hakim Tang, apa maksud Anda dengan bertanya? Tidak perlu meragukan identitasnya. Apa maksudnya? Liu Yanhu juga mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kalian berdua bicarakan? Saya bahkan tidak dapat memahaminya. Zhu Rongsheng menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, Tuan Liu, Jenderal Ning, tidak ada orang luar di sini, jadi saya berkata. Hakim Kabupaten Tang dan saya melakukan penyelidikan berbahaya di rumah Yu Zhaolong. Akhirnya, kami dapat memahami identitas Yu Che. Apa? Identitas Yu Che. Lalu siapa dia? Liu Yanhu tiba-tiba mendapat firasat buruk. Yu Zhaolong menolak untuk mengungkapkan identitas spesifik orang ini, tapi kami memiliki tebakan yang cukup bagus berdasarkan apa yang dia katakan. Orang ini seharusnya adalah anggota keluarga kerajaan, dan dia menggunakan nama samaran Yu Che hanya untuk menipu kita. Liu Yanhu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, bagaimana mungkin? Keluarga Kaisar? Anggota keluarga kerajaan. Ning Kai Cheng juga terkejut pada awalnya, dan kemudian dia merasa lega, itu benar, hanya status anggota keluarga kerajaan yang masuk akal. Saya masih bertanya-tanya mengapa anak buahnya begitu kuat dan senjatanya begitu canggih. Itu ternyata adalah anggota keluarga kerajaan. Itu semua masuk akal, tapi apa alasan keluarga kerajaan datang ke daerah kita? Kegagalan pasukan Kuizying agak tidak dapat diterima oleh Ning Kai Cheng, tetapi jika dikalahkan oleh anggota keluarga kerajaan, maka semuanya akan masuk akal. Anggota keluarga kerajaan adalah elit di negara ini. Prajurit yang mereka besarkan dan senjata yang mereka gunakan semuanya kelas satu. Ning Kai Cheng dengan cepat menerima pengaturan ini dan merasa lega karenanya. Tapi wajah Liu Yanhu tampak sangat tertekan. Omong kosong, omong kosong macam apa anggota keluarga kerajaan? Bahkan jika anggota keluarga kerajaan berani menjadi liar di Gunzu, aku akan menggigit 2 kg dagingnya. Su Rongsheng dan yang lainnya dengan cepat menghiburnya. Tuan Liu, tolong jangan ceroboh. Anggota keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa kita sakiti. Bahkan jika kita mengumpulkan semua kekuatan Gunzu, di mata keluarga kerajaan, kita hanyalah pedesaan terpencil dan tidak layak disebutkan sama sekali. Tang Wanian juga menasihati, Tuan, meskipun kami telah kehilangan sejumlah uang, jika kami memikirkannya secara berbeda, kami telah memberikan kontribusi kepada negara. Maka anggota keluarga kerajaan pasti hanya bersenang-senang sebentar ketika mereka datang ke tempat seperti Gunzu. Mereka akan segera pergi. Ketika saatnya tiba, kita akan mengambil keputusan akhir tentang Gunzu dan Li Tianba. Liu Yanhu melambaikan tangannya, tidak, menurutmu mengapa dia adalah anggota keluarga kerajaan? Atau apakah Yu Zhaolong memberitahumu secara pribadi? Tuan, Anda tidak perlu memberitahu Yu Zhaolong, mari kita pikirkan kembali baik-baik. Sejak kita bertemu Yu Che, kita semua dapat melihat betapa beraninya dia. Dia tidak memiliki rasa hormat sedikitpun kepada kita. Ketika dia berada di rumah Judy Ni Yunting, dia dengan mudah kehilangan puluhan ribu tael perak tanpa mengerutkan kening. Dia bertaruh dengan kita dan menghasilkan ratusan ribu tael. Ada juga semen yang bisa membuat bagian depan rumah Yu Zhaolong terlihat baru hanya dalam lima hari, dan orang-orangnya yang tampaknya tidak mencolok tetapi sebenarnya kuat, serta senjatanya yang sangat canggih sehingga bahkan Jendral Ning pun terdesak olehnya. Bukankah ini membuktikan identitasnya yang luar biasa dan mulia? Su Rongsheng menganalisis segalanya untuknya dengan cermat. Perlahan, Liu Yanhu akhirnya menerima status Chen Che sebagai anggota keluarga kerajaan. Tapi aku tidak ingin menelan pil pahit seperti ini. Aku kehilangan 50 ribu tael, 107 kavaleri kuizying, dan dua anak angkat, Ni Yunting dan Liu Xiaoyun. Masalah ini tidak bisa begitu saja dilupakan, tapi bahkan aku harus menjauh. Mari kita berpura-pura menjadi ular bersamanya dulu, lalu mengirim orang untuk menyelidiki identitasnya secara diam-diam, atau melakukan beberapa trik kecil. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi konflik langsung jika dia adalah anggota keluarga kerajaan, aku juga bisa mengabaikan Yu Zhaolong, dan aku juga bisa mengabaikannya. Liu Yanhu memutuskan tindakan yang akan diambil, yang juga melegakan Su Rongsheng dan yang lainnya. Mereka masih takut Liu Yanhu tidak akan memikirkannya dan tidak mau mengaku kalah, yang akan menimbulkan masalah. Tapi sekarang segalanya lebih baik, Liu Yanhu merasa lega, dan Ning Kai Cheng berangkat semalaman ke Litian Ba untuk melihat kam kuizi miliknya. Taktik ini membingungkan Chen Chee. Setelah kembali ke Litian Ba, Chen Chee segera meminta orang-orang untuk membuat pengaturan. Dia memasang banyak jebakan dan banyak penyergapan di titik-titik sempit Litian Ba. Da Zhuang bersaudara semuanya telah mundur dari tim pengawal. Chen Chee membangun bengkel senjata untuk mereka di Litian Ba, dan sekarang mereka sibuk membuat panah-panah setiap hari. Konsumsi anak panah terlalu besar. Lebih dari 6.000 anak panah digunakan dalam pertempuran hulu kau saja. Untungnya, Da Zhuang dan Xiao Zhuang memiliki rencana produksi yang matang dan hanya perlu melatih beberapa orang untuk membantu. Li Linzi memilih pekerja migran terampil sebanyak 50 atau 60 orang untuk membantu. Para pekerja migran ini sebagian besar adalah perempuan. Seperti Li Linzi pada awalnya, mereka datang ke Litian Ba karena mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah dan terlalu miskin untuk membayar pajak tahunan. Mereka baru saja datang ke Litian Ba untuk bekerja untuk mengimbangi pajak tahunan mereka. Beberapa dari mereka telah melakukannya selama 2 atau 3 tahun. Sebelum Li Linzi datang, kehidupan mereka sangat menyedihkan. Mereka diintimidasi oleh mandor dan pekerja migran lainnya. Kemudian, Li Linzi datang, membuat perbaikan drastis, dan menghilangkan lusinan kelas 2 yang sulit, dan kemudian menstabilkan situasi dan memberi para wanita ini ruang untuk hidup. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah wanita, dan pekerjaan berat tidak cocok untuk mereka. Kebetulan membuat senjata tidak membutuhkan banyak kekuatan fisik, dan itu cukup cocok untuk mereka. Orang-orang terampil ini dapat membuat lebih dari 30 anak panah setiap hari. Seorang pemula dapat memiliki sekitar 10 cabang. Dengan 50 atau 60 orang, kapasitas produksi bisa mencapai ribuan tabung sehari, yang mana itu tidak cukup. Namun selama 3 hari, Kam Kuizi tidak berniat menyerang. Hal ini juga memberi bengkel senjata sejumlah kapasitas cadangan untuk produksi panah, sehingga membuat Chen Che lebih percaya diri. Beberapa hari kemudian, Kuiziing benar-benar mundur. Hal ini membuat Chen Che semakin bingung. Apakah orang-orang di Kam Kuizi gila? Atau Liu Yanhu gila? Apakah dia tidak akan bertarung lagi? Apakah dia akan menelan amarah yang diterimanya hidup-hidup atau semacamnya? Chen Che tidak dapat memahaminya, dan Li Linzi serta yang lainnya juga tidak dapat memahaminya. Tapi hidup masih harus terus berjalan. Kuiziing mundur, dan rute ini dibuka kembali. Chen Che mengirim orang untuk pergi ke Holukow dan mengambil semua anak panah yang ditembakkan ke sana. 70% anak panah ini masih bisa digunakan. Yang rusak 30% atau tidak mampu lagi membunuh musuh juga bisa digunakan untuk latihan. Keluarga para penambang dari Tambang Luanshan menetap di Litianba. Chen Che membayar mereka untuk menyediakan semen dan batu bata, dan mengizinkan mereka membangun komunitas untuk mereka tinggali. Rumah-rumah itu dirancang oleh Chen Che sendiri, semuanya adalah rumah kecil berlantai biru dengan dua kamar tidur dan satu ruang tamu. Para penambang begitu terharu hingga jatuh ke tanah tidak ada yang bisa dia lakukan sebagai balasannya. Pada hari kedua setelah Kam Kuizi dievakuasi, dia membawa sekelompok orang kembali ke Tambang Luanshan dan mulai menambang lagi. Liu Xiaoyun meninggal, dan Liu Yanhu tidak berniat mengambil kembali Tambang Luanshan, sehingga pertambangan menjadi bisnis tanpa modal. Chen Che dengan murah hati menawarkan gaji 60 sen sehari kepada para penambang, sehingga setiap penambang dapat memperoleh dua tail perak sebulan. Hal ini membuat para penambang mulai menambang dengan gila-gilaan. Bab 244. Pembukaan kembali Tambang Luanshan seperti menyuntikkan vitalitas baru ke bendungan litian. Pabrik semen juga bisa dimulai kembali, dan pabrik batu bata juga sudah dimulai kembali. Sebaliknya, bendungan litian untuk saat ini belum diperbaiki, dan seluruh pekerja migran telah berinvestasi di industri-industri baru. Alasannya juga sangat sederhana, karena upah di pabrik semen dan pabrik batu bata lebih tinggi. Tidak masalah, cepat atau lambat bendungan litian akan dibangun, dan tidak masalah nanti, bahan batu dan batu untuk membangun bendungan litian sebenarnya belum cukup lengkap. Tapi bagaimanapun juga, pabrik semen dan pabrik batu bata sudah bekerja dengan giat. Total ada 7 hingga 800 pekerja di pabrik semen dan pabrik batu bata, ditambah penambang Luanshan, lebih dari seribu orang, dan upah harian mereka puluhan tael. Dalam sebulan, upahnya 1 hingga 2 ribu tael. Ditambah dengan biaya hidup, tim Chen Che membutuhkan setidaknya 2 ribu tael perak per bulan. Namun Chen Che tidak panik sama sekali, karena uang dari prostitusi gratis cukup banyak. Bahkan jika dia tidak mendapatkan 1 sen pun, ratusan ribu tael perak akan cukup untuk membuat timnya terus berjalan selama 10 tahun. Dimulainya pembangunan pabrik semen dan pabrik batu bata membuat Chen Che semakin siap untuk segera mengoperasikan pabrik baja tersebut. Namun kandungan teknis pabrik baja tersebut jelas lebih tinggi. Pertama, perlu dibangun kincir air dan menggunakan tenaga air untuk memalu biji besi, memurnikan dan menghancurkannya, lalu meningkatkan hasil baja. Hal semacam ini membutuhkan bantuan para pekerja terampil di desa Chen Gia. Jadi, 2 bulan setelah meninggalkan rumah, Chen Che akhirnya kembali ke desa Chen Gia dari Litianba. Desa Chen Gia di musim semi seindah surga. Mulai dari kota Siniu hingga desa Chen Gia, lahan pertanian di sekitarnya telah berubah menjadi ladang murbei yang hijau. Daun murbei yang baru tumbuh lembut dan hijau. Jika dilihat sendiri, tidak ada apa-apanya, tetapi jika dilihat secara bercak, tampak sangat hijau dan penuh vitalitas. Hangatnya sinar matahari di musim semi tidak terlalu terik, namun para petani yang seharian bekerja di sawah tetap bertani dengan hati-hati dengan memakai topi bambu. Secara alami, mereka tidak bertani, tetapi menghilangkan gulma di ladang murbei, menggemburkan tanah di samping pohon murbei, dan menambahkan 1 sendok pupuk kandang ke dalamnya, yang dapat membuat daun murbei tumbuh lebih baik dan menghasilkan lebih banyak ulat sutera yang baik. Hari ini adalah hari pasar. Saat ini, semua orang tidak akan pergi ke kota Siniu untuk pergi ke pasar. Belum lagi jalanannya yang sempit, kurang ramai. Saat ini, ketika hari pasar tiba, orang-orang dari seluruh negeri pergi ke desa Chenjia untuk pergi ke pasar. Di sebelah jalan lebar menuju Chenjiacun, terdapat pasar yang baru dibangun. Pasar ini panjangnya 300 langkah dari timur ke barat dan lebarnya 200 langkah dari utara ke selatan, dilapisi dengan batu biru dan dinaungi oleh pergola. Ada juga penjaga dari desa Chenjia yang berpatroli di sini, jika pedagang tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, mereka akan mencari bantuan dari penjaga ini. Ketika Chenjia kembali, hari sudah siang dan pasar sudah tutup. Sebagian besar orang yang pergi ke pasar sudah pulang. Ini juga merupakan aturan tidak tertulis. Desa Chenjia memperbolehkan semua orang datang ke sini untuk mengunjungi pasar secara gratis tanpa dipungut biaya apapun, namun pedagang harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kiosnya. Jika Anda hanya berbisnis dan tidak peduli dengan sanitasi lingkungan sekitar, Anda akan diserang dengan marah oleh pemilik warung lain saat Anda kembali lagi. Masih ada beberapa yang tidak tahu malu pada awalnya, tetapi setelah dihukum satu atau dua kali, pemilik kios seperti itu sudah tidak ada lagi. Sepanjang perjalanan, Chenjia sangat puas dengan betapa penuh semangat pengelolaan desa. Setelah dia pergi, Liu Xiaosiao dan Luo Shanshan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari keluarga. Tapi sekarang Liu Xiaosiao sedang hamil, jadi pada dasarnya Luo Shanshan yang bertanggung jawab. Pada awalnya, Luo Shanshan sangat khawatir dan merasa tidak mungkin dia bisa mengelolanya dengan baik, Luo Shanshan perlahan tidak perlu turun ke lapangan. Lagi pula, dia tidak harus mengurus semuanya, ada pengurus rumah tangga profesional di rumah, Lao Lu. Lao Lu akan mengurus semuanya dengan detail. Hanya ketika ada beberapa hal yang perlu diputuskan oleh tuannya, dia akan menemui Luo Shanshan dan Liu Xiaosiao dan membiarkan mereka mengambil keputusan. Adapun keputusan kecil, mereka dapat membuat sendiri. Jika mereka menghadapi sesuatu yang tidak dapat mereka putuskan, mereka pergi ke Wang Hongwen. Ada pepatah yang disebut rasa takut di dekat rumah, dan Chenjia merasakan hal yang sama sekarang. Ketika dia di Litianba, dia merindukan rumahnya hampir setiap hari, merindukan Luo Shanshan, merindukan Liu Xiaosiao, dan anak dalam kandungannya. Saya tidak tahu berapa umur anak itu, Chenjia menghitung dan menemukan bahwa anak di dalam perutnya seharusnya berumur 3 atau 4 bulan, maka sudah waktunya bagi Liu Xiaosiao untuk menunjukkan kehamilannya dan dia berubah menjadi seorang wanita matang yang cantik. Chenjia merasa sedikit bersalah karena membiarkan wanita muda yang penuh gairah sendirian tanpa didampingi suaminya. Semula ibu hamil harus mendapat perawatan maksimal selama 2 bulan ini, tapi dia tertunda sekian lama karena kejadian Litianba. Awalnya, hanya dikatakan bahwa itu hanya akan memakan waktu 10 hari. Siapa sangka setelah ke sana, ternyata butuh waktu 2 bulan untuk menyelesaikan masalah di sana. Kereta berhenti di pintu masuk desa. Beberapa penduduk desa telah melihat kereta Chenjia, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Tuan sudah kembali. Benarkah? Benarkah? Sungguh? Gerbongnya ada di luar, tapi hanya Tuan Chen Xiaobing dan yang lainnya. Mereka seharusnya kembali secara diam-diam, jadi jangan membuat pengumuman apapun. Baiklah, saya akan memberitahu Dekan. Apa yang disebut keheningan jelas hanya bersifat eksternal. Chenjia belum kembali ke desa, dan sebagian besar desa sudah mengetahui bahwa dia telah kembali. Hah? Ayo pergi, mari kita lihat perubahan baru apa yang terjadi di desa. Di pintu masuk desa, Chenjia turun dari kereta dan berjalan menuju rumah selangkah demi selangkah ditemani oleh Chen Xiaobing dan Tong Dalai. Saat ini, penduduk desa akan menyambutnya, lagi pula dia tidak berada di luar. Desa umumnya tidak mengizinkan orang luar masuk, kecuali beberapa anak yang datang untuk belajar. Pabrik dan bengkel di tepi sungai beroperasi dengan kapasitas penuh, dan tenaga kerja di bengkel kertas murbei kembali bertambah. Deretan kertas murbei yang jelas lebih putih dari kertas murbei sebelumnya dibiarkan dingin di rak, berjemur di bawah sinar matahari. Tentunya ini adalah kertas murbei yang telah diperbaiki, terdapat proses tambahan perendaman bubuk kapur yang dapat membuat kertas murbei menjadi lebih putih. Sedikit lebih jauh dari sana adalah pabrik tekstil. Jelas ada lebih banyak orang di pabrik sekarang daripada sebelumnya. Ketika Chen C melihat ke atas, kebetulan hari sudah sore. Dengan suara hantaman balok besi, para pekerja pabrik satu demi satu keluar dan berjalan cepat menuju kafetaria. Tak lama kemudian, mereka mengeluarkan mangkuk tanah liat berisi bubur kental multigrain, dengan tumpukan sayuran dan daging di atasnya. Satu daging dan dua sayuran, satu sen, cukup untuk membuat Anda kenyang. Bagi banyak pekerja, ini hanyalah godaan yang fatal. Banyak penduduk desa di desa tersebut bahkan tidak berani mengatakan bahwa mereka memiliki cukup makanan untuk makan bubur sayur liar. Mereka yang bisa makan tiga kali sehari dianggap sebagai keluarga kaya. Tapi kantin bisa menyediakan makan tiga kali sehari, dan setiap makan harus diisi daging dan sayur-sayuran, tentunya syaratnya harus menjadi pekerja di pabrik. Kantin yang melakukan hal ini pasti tidak akan menghasilkan uang. Ini manfaat untuk menarik talenta, dan desa harus mensubsidinya. Hal ini saja dapat mendatangkan penenun dalam jumlah besar ke desa tersebut. Meskipun Chen C tidak yakin berapa banyak pekerja yang ada, dia dapat mengetahui dari kerumunan yang padat bahwa jumlah mereka lebih dari dua kali lipat ketika dia pergi dua bulan lalu. Perkembangannya bagus. Sebagian besar lahan pertanian di luar desa ditanami pohon murbei, namun ladang bagus di dalam desa terus ditanami makanan. Hanya di beberapa sudut dan di pegunungan reklamasi terdapat petak-petak pohon murbei. Ini adalah aturan paksa Chen C. Ladang di desa harus ditanami makanan. Tidak peduli apa, makanan adalah fondasi masyarakat dan kepercayaan penduduk desa. Penting juga agar makanan tidak dikuasai oleh orang lain dan cukup untuk rakyatnya sendiri. Meskipun penduduk desa merasa keberatan, mereka tetap patuh menanam makanan dan mengelolanya dengan baik. Sedangkan pohon murbei dikelola lebih baik lagi. Bibit murbei di ladang murbei di luar desa masih bersinar dengan daun hijau yang lembut, namun sudah banyak daun dewasa di desa tersebut. Bahkan ada yang mulai memetik daun murbei untuk memberi makan ulat sutera. Sekolah di desa tersebut telah resmi dibuka. Anak-anak dari seluruh negeri diterima di sekolah tersebut, dan tentu saja mereka tidak diterima secara gratis. Hanya anak-anak desa Chen Jia yang dikecualikan dari sekolah. Selain anak desa Chen Jia ini, tidak ada orang lain yang memiliki titik koma. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa desa Chen Jia bisa solid dan bersatu. Terlepas dari hal lainnya, keunikan Transcendent ini saja sudah memberikan rasa superioritas Transcendent kepada penduduk desa ketika berhadapan dengan dunia luar. Kini, dalam hal pernikahan, masyarakat dari seluruh negeri harus mengutamakan apakah mereka berasal dari desa Chen Jia. Tak perlu dikatakan lagi, mereka yang akan menikah semuanya adalah pemuda baik yang tahu bagaimana cara menghasilkan uang di desa Chen Jia. Bahkan bagi mereka yang menikah dengan anak perempuan, warga desa Chen Jia bisa dengan bangga mengatakan bahwa anak perempuannya tidak akan menikah dengan orang luar, melainkan dengan pemuda desa Chen Jia. Tahukah Anda, di dunia ini banyak sekali perempuan dan laki-laki, dan sangatlah wajar jika seorang laki-laki menikahi beberapa perempuan. Namun desa Chen Jia sudah memiliki beberapa istri dari rumah ke rumah, setelah beberapa kali persaingan, para pemuda ini berhasil mengalahkan pesaing lainnya dan akhirnya berhasil masuk ke desa Chen Jia dan menjadi suami dari salah satu rumah di desa Chen Jia. Alasannya sangat sederhana. Gadis-gadis dari desa Chen Jia banyak diminati. Setelah memasuki desa Chen Jia, kehidupan terjamin. Bahkan generasi mendatang akan menikmati pendidikan tertinggi dan menikmati kesejahteraan unggul di desa Chen Jia. Beberapa ruang kelas akademi yang baru dibangun berdiri di sudut timur laut desa, menghalangi kediaman keluarga Chen C di belakang. Akademi yang tinggi dan berkibar membuat rumah Chen C terlihat kecil dan tidak mencolok. Menjelang tengah hari, para pekerja sudah pulang kerja, dan para siswa dengan sendirinya bubar dari sekolah. Sekelompok siswa berpakaian seragam keluar dari setiap rumah. Pemimpinnya adalah gurunya. Para siswa tidak berani melewati gurunya dan mengikuti mereka dengan patuh. Ketertibaan ini dipertahankan hingga guru-guru saling bertemu di depan kantin, saling menyapa dengan senyuman, dan bergabung di lantai dua, barulah setelah mereka bergabung di lantai dua, barulah para siswa menjadi aktif, dan mulai menyiapkan makanan di kantin berdua dan bertiga. Jumlah siswa lebih banyak dari yang dibayangkan Chen C, dengan inspeksi visual tidak kurang dari 200. Untuk akademi yang baru dibuka, jumlah seperti ini sudah cukup banyak. Anda tahu, Akademi Jiahong, yang telah dijalankan wang Hongwen di kota ini selama lebih dari 10 tahun, hanya memiliki 5 hingga 600 orang. Hanya saja tidak banyak dari lebih dari 200 orang yang belajar dengan biaya sendiri, lagi pula biaya sekolahnya tidak murah, yakni 5 tael perak setahun. Dari sudut pandang ini, hanya ada satu kemungkinan. Bersambung kebab selanjutnya. Selamat menikmati.